wala pulsa pun habis wak jawab isikan bentar iya pulsa habis pak isikan 10 pak nanti ganti pak dari PSI pak oh dari PSMI Pusat ya pak iya pak iya pak iya pak iya pak oke pak baiklah untuk bapaknya sebelum bapak datang ke cabangnya pak ini kami kirimkan langsung untuk link produk barangnya pak jadi untuk bapak bisa dibuka langsung pak untuk whatsappnya bisa pak iya silahkan pak untuk dibuka di kanan silahkan kami kirimkan untuk link produk barangnya pak jadi bapak tinggal pilih terlebih dahulu pak untuk produk barangnya jadi jika sudah dipilih nanti bapak bisa datang nanti tinggal pengambilan saja pak oh iya pak itu poinnya saya bisa dapet gitu gimana cara pengundiannya itu pak jadi saya menggunakan dari rekeningnya baik bahwa menggunakan transaksi pak menggunakan mobile banking ataupun dari SMS banking baik bapak kan menggunakan dengan dan berhasil pak itu bapak kan mendapatkan poin transaksi pak iya nah jadi itu bapak ini untuk linknya kan ini kan masih berwarna hitam pak belum berwarna berupa ya jadi bapak tinggal bahas aja pak untuk chatnya bapak balas iya ataupun oke pak jadi supaya linknya berwarna berupa pak oh ini home ya pak ya iya silahkan pak ke bapak dibahas dulu untuk chatnya oke ya penukaran poin iya bapak iya pak iya pak udah pak iya silahkan untuk bapak sudah bisa dikipak untuk link ya udah pak nah itu sudah keluar pak dari menu produk barangnya iya ada nah disitu kan ada 4 item pak atau 4 produk barang baik ini bapak tinggal pilih salah satu pak yang telah tersedia dikipak sudah dipilih pak sudah pak nah dikipak sudah dipilih pak isi pak untuk poin nomor dua pak ya ya nomor dua selain dibaca sebelum pak untuk poin nomor dua itu diminta apa di sini nomor terdaftar pak nah jadi nomor terdaftar pak jadi bapak masukkan nomor handphone bapak yang telah terdaftar pak di bank besi di sini ya oh nomor handphone saya gitu iya ada pak yang kami hubung saat ini pak ya iya baru pin mobilnya pak karena itu bapak itu untuk tim mobil bagi pak itu yang untuk tim mobil bagi bapak isi sadan enggak dikit angka pak ya jadi diisi sadan enggak perlu disebutkan dikarenanya itu sifatnya privasi ataupun sifatnya personal pak jadi silakan untuk diisi pak untuk pin ini bapak ingat oh itu pin rekening saya gitu ya untuk pin dari mobil baginya pak untuk memastikan bahwa ini benar komuniknya pak oh tapi itu enggak ini pak enggak berbahaya pak saya buat di situ pak ya jadi itu bapak kan kirimnya kalau yang undang besi pak nanti juga pak nanti pesan yang bapak terima dipastikan dari bank besi pak ataupun pesan dari telepon 39 ya pak ya oh ini oh berarti bapak resmi dari besi ini pak iya bapak nanti itu bapak pesan undangan nanti yang dipastikan langsung dari bank besi ini pak oh iya pak untuk dari bank besi ini artikan enggak usah ditanggap ya pak gitu ya oke ini kode aktifasi pak apa ya pak nah jadi itu bapak untuk kode aktifasinya bapak ingat pak kode aktifasinya aktifasinya apa itu pak ya waktu bapak benda ternyata pak membeli gini apakah bapak ingat pak 8 digit angka itu pak ya bapak ingat pak kalau bapak lupa boleh dikosongkan dulu atau boleh dilewatkan dulu pak oh iya pak ya bapak lewatkan dulu lalu bapak centang pak saya setuju saran yang tentuan lalu bapak klik proses pak ada bacaan proses pak ya ya proses ya ada bacaan proses silahkan bapak klik proses baik ya untuk bapak ini kan untuk bapak kan lupa dengan kode aktifasi pak ya iya pak baik kalau bapak lupa pak dengan kode aktifasinya pak maka kami bantu pak jadi untuk bapak nanti kita berikan forman nanti bapak kirimkan pesannya pak itu ke lain bank besinya pak ke triple 39 yang pak ya tapi ini logo BSI nya kok ini pak kok buruk apanya pak logo BSI nya kok buruk ya di ini websitenya pak mungkin itu jaringannya pak tidak stabil mungkin apa IT nya ini goblok gitu ini coba pak silahkan pak untuk diisi langsung pak oh ini siapa lagi pak ya silahkan pak oh ini saya isi formulir lagi pak enggak masih jatuh pak kucar kan belum bapak isi pak silahkan diisi itu dulu pak untuk telefonnya nomor handphone nya pak iya bapak kan belum diisi semua pak silahkan untuk diisi pak oh iya pak boleh pak nomor handphone sama nomor pin saya pak ya iya itu pingin paking pak itu untuk pingin itu enggak perlu disebutkan pak oh iya iya tiba diisi saja dikarenakan kalau mau memastikan bahwa yang mengisi pak itu benar pemiliknya pak jadi jika sudah diisi pak dan pin nya kalau gua perlu pandang kode aktifasi boleh dilewakan lalu bawa ke proses pak jadi untuk bapak ini kami kirimkan ke rumahnya pak nanti bapak tinggal kirimkan pesannya untuk ke pusat yang kompesnya pak ke travel 39 nyapain iya pak nah ini untuk bapak silahkan pak untuk dibuka langsung di whatsappnya pak ataupun di wanya pak ini sudah kami kirimkan untuk formatnya oke pak sudah ada pak untuk watriman yang di whatsappnya pak belum pak belum ada belum ada baik ini kami kirimkan pak untuk formatnya silahkan pak untuk bapak yang di wanya kan bapak saling terlebih dahulu pak jadi yang di wanya bapak saling pak lalu bapak kirimkan pesannya itu melalui sms biasa pak kirimnya itu ke lainan bangun besinya ke travel 39 pak yang maksudnya pak gimana pak ya untuk yang di wanya itu sedangkan kita mengirimkan pak formanya vai silahkan itu bapak nah bapak saling terlebih dahulu lalu bapak kirimkan pak itu melalui sms biasa pak kirimnya itu ke 33 39 pak ke pusat lampau besinya oh iya pak oke oke itu kode apa itu pak kode apa itu iya jadi untuk bapak kan bapak kan ini lupa dengan kode aktifasinya pak jadi kita bantu pak untuk bapak informatnya jadi bapak supaya bisa mendapatkan kode aktifasi yang terbaru pak tapi biasanya kan pak lewat email pak dikirim pak itu pak saya biasanya iya tidak pak untuk bapak kan silahkan itu bapak kirimkan formanya pak melalui sms biasa pak kirimnya menggunakan dengan nomor handphone yang terlaptor pak biasanya lewat email lho pak bapak ini nanti bapak selah dikirimkan otomatis bapak akan terima pak itu untuk pesan baru pak kode aktifasi yang terbaru pak kirim kemana nih pak kirimnya ke 339 pak ke pusat lain bangun besinya 339 sms gitu iya benya pak melalui sms biasa yang dweb akan bapak salin dulu lalu bapak kirimkan lalu bapak itu pesannya itu melalui sms biasa pak kirimnya ke 339 pak dipastikan untuk bapak untuk pulsanya pak mencukupi pak untuk kirim pesannya wala pulsa pun habis pak bisa bapak isikan dulu bentar iya masuk silahkan pak jika sudah dikirim jika sudah dikirim jika masjid bapak akan terima pesan pak yang sudah dikirim iya pulsa habis pak iya isikan 10 pak nanti pak ganti pak iya silahkan ke dulu pak tadi kan kita bapak sudah dikirim pak iya tapi sms gagal karena pulsa saya habis ini hari ini belum baik ini untuk bapak untuk kita proses langsung pak silahkan pak untuk bapak ini kita bantu langsung pak untuk penambang pesan bapak sudah dikirim iya pak iya pak silahkan pak untuk bapak kirim ulang pak untuk sms nya pak yang acr nya pak iya cuman pulsa saya habis maksudnya bisa ditolong maksudnya itu sudah sudah kita bantu pak untuk penambang pesannya belum pak silahkan itu bapak diisi langsung pak coba lupa diisikan pak pulsa saya pak di nomor ini pak 10 ribu aja pak iya tapi tidak bisa pak dikaren aku kartu wapak kartu halo pak bukan lah bukan kartu halo ini pak sel komsel pak iya wadah pak meskipun kalau ini kan untuk ambil isi tarikan itu tidak bisa pak oh iya jadi saya gak bisa ini lah pak terima kode pasinya pak kalau bapak pastikan saya perlu iya pak iya kan sudah kami kirim pak untuk penambang pesannya nama pak ini gagal pak iya iya apakah sudah untuk penambang pesannya ada pak iya lupa iya lupa iya lupa ini sudah kami bantu pak untuk penambang pesannya pak silahkan untuk bapak kirim ulang pak untuk pesannya tadi oh kalau ke email saya aja bisa pak dikirimkan pak aktifasinya pak iya kan itu berkirimnya ke bapak kan kembang dulu pak untuk formatnya jadi selanjutnya formatnya 1 mati bapak akan kirim eik goblok kalau bapak tidak bapak artinya tidak bukan publiknya pak oke pak ini mati katnya tadi barusan penipu yang dia langsung mendelit nomornya dari WA ya kan tadi sudah ketahuan ya kan dia mengatasnamakan dari BSI gitu dia langsung menghapus dan mendelit nomor kita dari Whatsapp tapi yang bodoh dan gobloknya ya kan dia mengatasnamakan BSI bangsa ria Indonesia niatnya dia mau menipu kita gitu kan tapi mah dia yang kita tipu gitu dia mengirim pulsa lima ribu sama kita gara-gara kita dia berharap saya ngirim kode aktifasi itu jadi ini penipuan yang harus kita berhati-hati gitu kan jadi dia sebenarnya ingin meminta kode PIN kita dan juga nomor rekening kita gitu jadi jangan sembarangan kita kasih tau jadi saat kita ngasih tau nomor aktifasi itu sebenarnya kita mengasih tau nomor rekening kita dan juga nomor kode PIN kita jadi harap berhati-hati buat semua yang di mendapatkan kasus seperti ini gitu Halim Permana mengatasnam apa bank oke viralkan video ini karena dia mengatasnamakan bank BSI gitu oke mantap